Intro Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Irjen Pol Dr. Andes Mahfud Arifin akan berkontribusi dalam renovasi gedung Polda Jawa Timur dengan memperbaiki beberapa ruangan dan membangun bangunan baru yang diperuntukkan untuk ruang kerja para anggota dan ruang keperluan para masyarakat. Dalam memberikan pelayanan publik yang baik agar pengunjung merasa aman dan nyaman Kapolda Jatim Irjen Pol Mahfud akan membangun tempat yang layak dan memasang CCTV agar situasi dapat tetap terkontrol di dalam masyarakat melakukan aktivitas keperluan untuk pengunjung Polda. Selain itu rencananya Kapolda juga akan menyediakan sudut baca serta fasilitas umum yang bersih. Tidak hanya sampai di situ saja, orang nomor 1 di Kepolisian Jawa Timur ini juga akan membangun fasilitas ibadah umat muslim di area Polda yang akan diberi nama Masjid Arif Nurul Huda. Kepolisian Jawa Timur, Tidak Lumpur Siapkan sarana-pasaran yang memadai tempat yang layak untuk anggota. Jangan mau mereksa orang berkasnya rumput-rumput gak keruangan. Itu gak enak giliat ya. Memberikan tempat-tempat pelayanan publik yang baik. Misalnya ada juga perintah daripada pimpinan, luang-luang pelayanan itu ada sudut baca, dina dintas. Terus kemudian orang sadar akan bayar pajak, misalnya bayar STNK, misalnya. Terus tempatnya panas-panas, bikin sim panas-panas. Enggak, harus tempat yang aman, yang layak, ada tempat-tempat yang bisa sambil nunggu, situ pajak. Nanti bisa dilihat di SPKT saya, bagaimana di sana, lihat di komentar saya. Motivasinya ya bagaimana kita untuk kerja yang enak, yang nyaman, dan juga kemudian bisa melayani jelasan yang baik. Dari Jawa Timur, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata.